Ini terkait dengan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat kedua yang paling aman setelah rumah keluarga, rumah orang tuanya. Namun sejumlah kasus penjabulan yang menimpa peserta didik berikut ini menunjukkan fakta yang berbeda. Ironisnya lagi, para tenaga pendidik justru kebanyakan jahat di pelakunya. Seorang kepala sekolah dasar swasta di Kabupaten Kapuas, Kelimantan Tengah diringkus polisi. Setelah aksinya mencabuli enam siswi sekolah itu terbongkar. Modusnya ia memanggil para korban ke ruang kerjanya. Di ruang itu, mereka diajak menonton video porno sebelum akhirnya dicabuli. Modusnya, mereka ini dipanggil ke ruangan kepala sekolah satu persatu. Satu persatu dipanggil dengan modus menyampaikan perbaikan nilai kepada siswa tersebut. Perilaku tak pantas juga dilakukan seorang tenaga pendidik di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dalam kurun waktu dua tahun, sang guru telah mencabuli lebih dari 34 santriwati. Berdalih tak boleh membantah perintah guru. Para korban dicabuli di area pondok saat sepi. Dari hasil penelusuran kita, alasan yang bersakutan melakukan hal ini dikarenakan adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan tersangka ini. Di Garu, Jawa Barat, sebuah pondok pesantren dibakar warga. Lantaran seorang tenaga pendidiknya mencabuli salah satu santriwati di sebuah hotel. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan dan memburu sang guru ngaji yang kabur. Guru dipercaya sebagai pengganti orang tua selama anak berada di sekolah. Namun banyaknya kasus asusila di lingkungan pendidikan jelas mencederai kepercayaan orang tua terhadap tenaga pendidik. Untuk itu kepercayaan tetap harus disertai pengawasan yang konsisten melalui komite yang beranggotakan para orang tua. Proses yang ada di dalam sekolah itu sendiri perlu dimonitoring dan dievaluasi. Nah orang tua sendiri kan ada perwakilannya, ada suaranya di dalam komite sekolah. Jadi saya pikir komite sekolah inilah yang harusnya menjadi lembaga atau menjadi unit yang baik. Mereka punya semacam indikator untuk memonitor. Kemudian secara periodik ya secara periodik juga men-share atau membagikan hasil monitoring dan evaluasi mereka terhadap penyelenggaran pendidikan sekolah. Selain pengawasan orang tua, siswa-siswi harus dibekali dengan pengetahuan seksual sejak dini. Anak harus diberi pengertian, menjaga keselamatan tubuh adalah hak dasar setiap individu. Anak harus tahu, perilaku tak sopan terhadap tubuh orang lain adalah perbuatan yang harus dilawan. Semua pengetahuan itu harus diberikan sejak dini. Mereka mampu bersikap tegas menolak perlakuan tak pantas oleh siapapun. Bahkan jika pelakunya adalah guru yang sangat mereka hormati. Tim Liputan melaporkan. Wah siapapun yang melihat ini rasanya geram Ustaz ya. Tadi kita dengar sosiolog bilang bahwa dari pihak sekolah sendiri harus ada tim yang memonitoring ya di setiap periodenya. Sementara di rumah orang tua juga harus terlibat sebagai tempat pembelajaran sejak dini bagi sang anak. Nah yang ingin saya tanyakan kalau dalam Islam sendiri apakah juga ada Ustaz seks education seperti ini? Ya, terima kasih. Dengan istilah seks education itu memang kita tidak temukan ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Tetapi bahwa ada ayat Al-Quran yang mengajarkan tata kerama atau sopan santun di rumah seorang anak terhadap orang tuanya atau orang-orang yang berada di rumah itu terhadap orang lain yang juga sama-sama dalam satu rumah itu ada. Umpamanya kita dilarang sembarangan masuk ke kamar orang tua kita pada jam-jam tertentu. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat tisa itu dilarang. Mengapa? Karena pada jam-jam itu pada umumnya jam istirahat yang mungkin saja orang tua kita sedang membuka auratnya, sedang membuka pakaiannya. Kalau kebetulan kita masuk dan kita sudah mengerti aurat itu kan menjadi persoalan. Nah, itu salah satu patokan mengapa kita perlu melakukan pendidikan seks. Walaupun istilah pendidikan sek atau sek education dalam Islam sendiri saya kira belum ada. Di sisi lain lagi hadis Nabi juga banyak sekali yang mengarah pada apa yang kita sebut dengan seks education ini. Di antaranya ketika Nabi bersama dengan Asma, anaknya atau kutrinya Abu Bakar yang bagian lengan tangan ke bawah itu terbuka. Padahal Rasul tahu bahwa Asma itu sudah mengalami haid. Nah, lalu Rasul berpesan dengan suara pelan kepada Asma itu. Asma, seolah-olah gitu ya. Asma, kalau kamu sudah mengalami haid, bagian tubuh kamu yang ini-ini nggak boleh dilihat orang lain. Nah, itu kan termasuk cara yang efektif, yang baik, tidak menyinggung, tidak menggurui. Tapi membuat anak merasa bahwa ada bagian-bagian tertentu dalam tubuhnya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Seperti tadi, kita lihat ada tips bagaimana supaya anak sadar bahwa ada organ-organ tubuhnya yang tidak boleh dilihat apalagi dipegang, disentuh oleh orang lain. Itu, kalau petunjuk-petunjuk semacam itu, sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis yang bisa kita maknai sebagai bagian dari sex education. Nah, poin berikutnya Mas Jimmy, saya ingin menggarisbawahi juga ini, bahwa kita perlu rasanya mengenalkan kepada anak-anak ya, tentang apa sih namanya, ada kenyataan fakta hidup ini ada laki-laki dan perempuan, dan ada kecenderungan laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki. Lawan jenis lah ya, itu jangan dianggap hanya murni cinta atau dorongan nafsu birahi manusia belaka, tidak. Itu memang ada dari Allah yang menanamkan. Nah, buktinya ketika kita laki-laki mengalami mimpi basah, kita nggak pernah merencanakan, oh saya mau mimpi basah nanti umur 13 tahun, umur 14 tahun, nggak ada. Tahu-tahu mimpi saja. Perempuan juga begitu, ketika mengalami haid, nggak pernah merencanakan haid di umur 10, umur 11, umur 12, nggak ada. Tahu-tahu haid saja. Nah, itu artinya bahwa karunia mimpi basah, karunia haid, itu murni datang dari Allah, sehingga harus kita manfaatkan, kita gunakan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah. Jangan mentang-mentang sudah mimpi, sudah haid, lalu kecenderungan dengan lawan jenis besar, mulai pacaran, pergaulan bebas. Nah, itu tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Saya kira begitu poin-poin untuk sex education, Mas Jimmy. Jadi, Ustaz, kita tidak bisa kemudian menyerahkan pengenalan edukasi terkait sex ini hanya kepada tenaga pendidik, bahwa orang tua rumah juga wajib memberikan ilmu itu kepada anak-anaknya, Ustaz? Oh, iya, jelas, tentu. Apalagi kan kalau kita lihat dalam sejarah pendidikan Islam ya, itu pendidikan baru muncul belakangan, pendidikan luar rumah maksud saya, baru muncul belakangan. Yang paling besar tanggung jawabannya terhadap pendidikan anak itu ya orang tua, gitu. Kita kan diperintahkan untuk belajar. Nah, cuma orang kadang-kadang mengartikan secara sempit bahwa belajar itu harus sekolah kita. Kita tidak sekolah, tetap kita bisa belajar di rumah dengan orang tua, gitu. Kita tidak punya uang untuk sekolah dimanapun, kebanyakan karena miskin, karena tidak punya kemampuan, tetap punya kewajiban untuk belajar di rumah dengan orang tua. Jadi memang tanggung jawab pertama itu ada di orang tua, ada di keluarga. Makanya salah ketika ada orang tua yang menyerahkan anaknya 100% kepada pihak sekolah. Walaupun pihak sekolah dalam perkembangan dunia pendidikan sekarang punya tanggung jawab yang juga tidak kecil dalam mendidik anak-anak kita. Itu saya kira. Baik, sangat efektif menjadi.